Sementara itu Ketomong Partai Nasdem, Surya Paulo mengimbau rakyat Indonesia untuk tetap menjaga persatuan meski agenda politik lima tahunan pemilu serentak sedang berjalan. Surya Paulo juga mengajak rakyat untuk ikut menjaga jalanan demokrasi agar pemilu berlangsung secara baik. 17 hari mendatang, kita harus menjaga perjalanan demokrasi ini. Agar pemilu itu berlangsung secara baik. Dan sikap kita saling menjaga. Bukan berarti kita menyerah terhadap sebuah tantangan apapun juga. Tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan kita hadapin saudara-saudaraku semuanya. Sepanjang niat baik, nawah itu tetap ada di dalam diri kita. Konsistensi sikap kita memang diperlukan. Berjalanlah dan tetap berjuang. Kalah dan menang, itulah biasa dalam kompetisi. Pemilu hanya lima tahun sekali. Tapi persaudaraan kita, apa yang kita milikin dalam komunikasi hubungan yang ada, sesama saudara sebangsa dan setanah air, haruslah tetap terjaga. Ini pesan saya sebagai ketua umum. Bangsa ini memerlukan terus-menerus supervisi daripada keteladanan yang mampu dan harus wajib diberikan oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Oleh para elit-elit bangsa ini. Bangsa ini memerlukan itu keteladanan saudara-saudaraku semuanya. Konsistensi apa yang ada di mulut, di bibir, di hati, dan di perbuatan satu bahasa, satu kata, satu perbuatan saudara-saudaraku semuanya. Itu yang dibutuhkan bangsa ini. Maka inilah yang kita perjuangkan bersama. Bahwasannya semangat kita adalah dilandasin oleh niat baik kita atas dasar kecintaan kita kepada bangsa yang kita cintai ini. Tetaplah perjuang saudara-saudaraku semuanya. Yakin dan percayalah di jalan yang sirotol mustakin ini. Insya Allah Allah akan meridoin perjuangan kita bersama.